Intro Sobat di Laut Cina Selatan, Jepang, Amerika Serikat gelar latihan perang anti kapal selam perdana Wah seru nih kayaknya Oke seperti apakah informasinya? Ini dia informasi selengkapnya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, untuk pertama kalinya Jepang dan Amerika Serikat menggelar latihan perang anti kapal selam di Laut Cina Selatan Latihan ini sekaligus menjadi tanda kembali aktifnya Angkatan Bersenjata Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Fumio Kishida Melalui pernyataan resmi pada selasa 16 November, Pasukan Beladiri Maritim Jepang MSDF menjelaskan Latihan yang dilakukan pada Senin 15 November berfokus pada perang anti kapal selam atau ASW Dilansir dari Japan Times, dalam latihan ini Jepang mengutus salah satu kapal perang terbesarnya Pengangkut helikopter Kaiga, sebuah kapal perusak dan sebuah pesawat patroli serta satu kapal selam Kapal perang dan pesawat patroli militer Amerika Serikat juga ikut serta dalam latihan anti kapal selam perdana di Laut Cina Selatan tersebut Ya sobat kapal selam MSDF melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan untuk pertama kalinya pada September 2018 Sama seperti tahun ini, latihan tiga tahun lalu juga melibatkan kaga Analis menilai pengumuman terbuka mengenai latihan militer ini termasuk posisi kapal selam Dimaksudkan untuk menandakan kemitraan keamanan Amerika Serikat Jepang Yang berkembang di tengah gerakan militer Cina yang semakin tegas di Laut Cina Selatan dan Timur Ya seperti dikatakan, Colin Koh, peneliti dan pakar keamanan maritim di S. Rajaratnam School of International Studies Singapura kepada Japan Times Dia mengatakan tidak hanya menandakan tekad yang jelas bagi kedua sekutu untuk bekerja sama secara erat di Laut Cina Selatan nih sobat Tapi juga niat Jepang untuk menjaga komitmennya guna mempertahankan kehadiran militer yang layak di Laut Cina Selatan Jepang dan Amerika Serikat melakukan latihan militer di pos-pos terdepan yang dikuasai Cina Yang memiliki lapangan terbang kelas militer dan persenjataan canggih Yang dapat digunakan untuk membatasi pergerakan bebas di wilayah yang mencakup jalur laut vital Nah dalam beberapa tahun terakhir nih sobat Latian militer gabungan antara Jepang dan Amerika Serikat semakin sering terjadi Bulan lalu, kapal pengangkut Kaga dan USS Carl Vinson juga melakukan latihan serangan maritim di Laut Cina Selatan Terima kasih telah menonton!